Nah, berarti yang masih at large, yang masih hilang adalah mastermind-nya ini, yaitu suami korban sendiri. Karena dari semua keterangan saksi menunjuk ke suami korban, Kopral 2M. Jadi ini yang kita terus kejar, tetapi juga kita sudah siapkan. Palima TNI, Jenderal Andika Perkasa, perintahkan jajarannya memburu Kopral 2M yang ternyata diduga terlibat dalam kasus penembakan istrinya. Dalam kasus tersebut, Jenderal Andika Perkasa menegaskan bahwa dugaan suami korban sebagai mastermind atau dalang dibalik penembakan istrinya sendiri. Hal ini karena berdasarkan keterangan saksi menuju kepada Kopral 2M, yang hingga saat ini masih menghilang, Minggu 24 Juli 2022. Pihaknya juga sudah menyiapkan pasal-pasal yang berpotensi dapat menjerat Kopral 2M terkait dugaan pelaku penembakan tersebut. Kapendam 4 di Ponegoro Letkol Infanteri Bambang Hermanto mengatakan, hingga saat ini Kopral 2M belum terlihat melakukan aktivitas di kesatuannya. Jadi pelaku dari tim dari Polri dan gabungan dari jajaran Kodam di Jawa Tengah, itu kan sudah berhasil menangkap semua. Semua pelaku, 4 orang, plus 1 orang yang menyiapkan senjata. Jadi senjata yang dipakai itu adalah senjata rakitan, kita sudah nangkap dulu. Nah, berarti yang masih at large, yang masih hilang adalah mastermind-nya ini, yaitu suami korban sendiri. Karena dari semua keterangan saksi menunjuk ke suami korban, Kopral 2M. Jadi ini yang kita terus kejar, tetapi juga kita sudah siapkan pasal-pasal semua yang relevan kita kenakan. Bukan hanya pasal di KUHP, kemarin sudah saya sebut, pasal 340, pasal 53 Juntung, 340, tapi juga KUHP militer. Supaya kita pastikan masalah ini ditangani secara proporsif. Pak, di kumparan, Pak, menindaklanjuti soal Kop2 Muslimin, Pak, ini status begini acapkali terjadi di antara tamtama dan bintara. Apakah dari Mabes Dini akan ada evaluasi terkait sistem pendidikan pergiri ke depan, Pak? Jadi bukan hanya di antara tamtama, bintara, di perwira juga terjadi. Karena saya, ya menangani juga. Ya cara saya adalah dengan menegakkan hukum saja, karena tidak mudah. Jadi kelihatannya kalau saya mengucapkan penegakan hukum, kelihatannya mudah. Praktiknya tidak. Ada saja itu, manuver-manuver di bawah yang mencoba untuk membuat proses hukum-hukum tidak berlanjur. Jadi cara saya adalah mengirimkan pesan kepada semua bahwa proses hukum ini akan berlaku pada siapapun. Kanan sebelah kanan belum, Pak? Bentar ya. Ini Pak, saya hebat dari Kabupaten Kompok. Ini Pak, terkait dengan pertanganan kasus sewasnya Sertu Bayu. Terima kasih telah menonton!